Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soleh dan soleha Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Larmadi Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Jambedan Nah anak-anak kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja Sangat mudah, kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah Bahasa Negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soleh dan soleha Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kesehatan dan saja waktu yang luang Sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring ini Dengan sebaik-baiknya Masih bersama saya Bapak Andi Larmadi Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Jambedan Nah kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya anak ya Tentang teks biografi pada pertemuan yang kedua ini Tapi sebelum itu ada baiknya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anak untuk mempelajari materi kita ini Yaitu struktur dan kebahasaan teks biografi Ananda juga bisa membuka buku paketnya di halaman 215 Baik tujuan pembelajaran kita nak Yang pertama Diharapkan dari pembelajaran kita ini Siswa dapat mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya Ini kemarin sudah kita bahas di pertemuan yang pertama Yang kedua siswa diharapkan Mampu mengidentifikasi struktur teks biografi Nah ini yang akan kita pelajari Dan nanti pada pertemuan ketiga kita akan melanjutkan Yaitu mengenai pola penyajian karakter Unggul dalam Unggul tokoh dalam teks biografi Kita lanjut ya anak ya Nah kalau kita berbicara struktur teks biografi Dan bisa anda lihat pula di buku paketnya Di halaman 215 itu Bahwa struktur teks biografi itu dibagi tiga ya anak ya Yaitu ada bagian orientasi Bagian penampilan peristiwa ataupun masalah Ataupun disebut juga kejadian penting Dan yang ketiga adalah reorientasi Apa itu orientasi? Orientasi pada bagian ini Seorang penulis biografi Ya semalam sudah kita bahas ya anak ya Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain Maka pada bagian orientasi Ya tanda tahap ini Adalah bagian pengenalan suatu tokoh Ya Berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut Di dalam teks tentunya ya Dalam hal ini teks biografi Atau juga orientasi ini disebut juga dengan setting Atau aim Berisi latar belakang Mengenai informasi Kisah Ataupun peristiwa Yang akan diceritakan selanjutnya Untuk membantu Pendengar Pembaca Ya Ya informasi yang dimaksud itu berkenaan dengan Perihal siapa Kapan dan dimana Serta bagaimana gitu ya Kalau kita mengacu kepada pertanyaan gitu ya anak ya Mengacu kepada 5W plus 1H nya Nah Ini bagian orientasi Nah ini bisa juga dalam teks biografi Bagian orientasi ini bisa satu paragraf, dua paragraf Nah Kalau dia buku biografi ini bisa juga dalam satu bab Dan bisa juga dua bab dan sebagainya lah gitu ya Pokoknya ini orientasi Yang melalui pengenalan ya Tahap awalnya Pengenalan terhadap suatu tokoh yang akan diceritakan Nah bagian yang kedua disebut juga dengan peristiwa Ataupun masalah Ataupun bahasa lainnya adalah kejadian penting ya Important event Atau record of event ya Yaitu apa Pada tahap ini Adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh Berisi penjelasan suatu cerita Baik itu berupa pemecahan masalah Proses berkarir ya Ya kemudian peristiwa-peristiwa menyenangkan Menegangkan Ataupun menyedihkan gitu ya Nah biasanya berisi juga rangkaian peristiwa Yang disusun secara kronologis Menurut urutan waktu Yang meliputi kejadian-kejadian Ya utama yang dialami tokoh Itu yang tadi ya Yang bisa berupa Peristiwa-peristiwa yang menyenangkan Menegangkan Menyedihkan Ataupun karir ya Dan pada bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita Pada beberapa bagiannya gitu ya Tanggapan si penulisnya Nah pada tahap yang terakhir disebut juga dengan reorientasi Nah tahap ini adalah bagian penutup berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan Reorientasi ini bersifat opsional ya Opsional semata artinya bisa ada Bisa juga dia Reorientasi ini Ya cuma sekedar saja Ataupun bisa juga tidak ada Ya jadi boleh ada maupun tidak ada Nah isinya ya berupa komentar ya Komentar Eval Watip Ataupun penilaian Atau juga disebut juga pernyataan simpulan Mengenai Rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya Ya Ya gitu Semacam konklusi lah gitu Reorientasi ini Nah sifatnya bisa ada bisa juga tidak Nah untuk lebih jelasnya tentu Anda bisa membaca di buku di halaman 215 itu Disitu disajikan sebuah kutipan teks mengenai Pak B.J. Habibie ya Nah disitu ada tabel ya Tabel yang kemudian ada bagian strukturnya Ya dijelaskan disitu paragraf Ya yang merupakan bagian orientasi Dan ada juga nanti paragraf yang berbagian dari peristiwa-peristiwa penting Dan juga ada reorientasi Silahkan Anda baca di halaman 215 itu dan 216 Untuk lebih memahami lagi tentang struktur teks biografi Untuk bagian yang kedua Yaitu unsur kebahasan dari teks biografi Ini akan kita bahas Unsur kebahasan ini Tidak semuanya tentunya Mengingat waktu juga Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang Nah struktur Unsur kebahasan teks biografi yang pertama Adanya kata hubung Ya kata hubung Kata hubung adalah kata yang berfungsi Sebagai penyambung antara satu kata dengan Yang lainnya Dalam sebuah kalimat dan juga kata hubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya Nah kata hubung ini ya Ini disebut juga dengan Kalau Anda masih bingung disebut juga dengan Konjungsi Nah kalau kita lihat konjungsi itu kan ada banyak ya Ada konjungsi koordinatif Ada konjungsi subordinatif Ada juga konjungsi antara kalimat antara paragraf Ya korelatif Nah misalnya konjungsi itu contohnya Ya menghubungkan satu kata Eh satu kalimat dengan satu kalimat lainnya Atau satu kalimat dengan kata yang lainnya Itu misalnya contoh dan Ya kan Atau Tetapi Ya Melainkan Nah Dan banyak lagi ya DSP Ini banyak Untuk konjungsi ini banyak Silahkan Anda searching saja di Google Ataupun di buku Ya Tentang kata hubung ini cukup banyak Dan Nanti kalau memang perlu materi tambahan Kita akan buatkan materi itu sendiri Mengenai kata hubung Tapi di kalimat simplex dan kompleks ini Sebenarnya sudah pernah kita bahas Penggunaan kata hubung ini ya Baiknya kedua Kata rujukan atau perujukan kata Yaitu kata yang menunjuk pada kata lain Yang sudah diungkapkan sebelumnya Kata rujukan dikategorikan menjadi berapa bagian Antara lain Kata rujuk benda Contohnya menggunakan kata ini Itu tersebut Ya Tersebut juga kata rujukan ini Kata ganti ya Kata ganti benda Atau kata yang merujuk benda Kemudian kata yang merujuk tempat Di sini Di sana Di situ Dan kata merujuk orang Dia Ia Beliau Merekanya Dan Sebagainya Baik itu untuk kerujukan Kata Nah Biasanya juga Ciri kebahasan dari teks biografi itu Menunjukkan peristiwa waktu dan tempat Yang dialami oleh Tokoh Nah Biasanya kalau peristiwa ya Berkaitan dengan kejadian-kejadian ya Karena kronologinya Nah kronologi ini berkaitan dengan Waktu terjadinya Dan tempatnya di Dimana Berikutnya Banyak menggunakan kata kerja Atau perba Ya Perba Atau kata kerja itu adalah Suatu kelompok kata Yang menjelaskan Suatu hal yang dilakukan oleh tokoh Ya Kata kerja dibagi menjadi dua Yang ini berdasarkan bentuk dan berdasarkan jenis Ya Misalkan bentuk ada kata kerja dasar Adalah kata kerja yang masih dalam bentuk aslinya Yang berarti kata kerja ini belum mengalami Pengimbuhan Baik awalan Akhiran Maupun Sisipan Misalnya adil ya Ambil ya Bukan adil Ambil Ajak Nah gitu Kemudian kata kerja berimbuhan Nah Kata kerja berimbuhan Kata kerja yang sudah mengalami penambahan Baik berupa awalan Akhiran Ataupun Sisipan Misalnya mengambil ya Mengadili ya Adil itu tadi kan kata sifat sebenarnya enak ya Kemudian kalau mengadili itu berubah menjadi kata kerja Dapat akhiran I dia Kalau mengambil tadi dapat awalan Me Ini kata kerja Kerimbuhan ini pasti banyak Ya Pasti banyak maksudnya enak ya Dalam sebuah teks biografi Nah ini dulu Untuk Kebahasaannya Nanti akan kita lanjutkan Kebahasaan dari Teks biografi ini Di pertemuan yang Akan datang Nah itu saja enak Pembelajaran kita pada Kesempatan kali ini Mudah-mudahan Yang sedikit ini Mudah dipelajari Dan juga Anda bisa menjawab Postesnya nanti dengan Sebaik-baiknya Demikian Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Dengan Pembelajaran berikutnya Dan tentu saja Tetap semangat Ya Jaga kesehatan selalu Dan kalau memang harus Perpergian Persifat penting Ya Terapkanlah Protokol kesehatan Baik Ananda semuanya Demikian Pembelajaran kita Pada hari ini SMA Islam Anijam Unggul Cerdas Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ananda Demikian Pembelajaran kita Pada hari ini Sampai ketemu lagi Pada video Pembelajaran yang berikutnya Jangan lupa Like Comment And share SMA Islam Anijam Unggul Cerdas Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh